Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi Pada hari ini Rabu 31 Agustus 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Tuhan yang maha baik pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Jika Engkau senantiasa memberkati hidup kami Terbukti pada pagi hari ini Engkau masih beri kesempatan untuk bisa bangun dan menikmati udara segar Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan berkati kami Engkau berkati kami akan menyampaikan firman-Mu biarlah Melalui firman-Mu ini kami Engkau ingatkan untuk senantiasa taat kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kejadian 17 ayat 1-8 Dan ayat 7-8 akan dibacakan oleh Dik Nabila dari Praremaja GKJ Condong Catur Silahkan Dik Nabila Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kejadian 17 ayat 7-8 yang demikian Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing Yakni seluruh tanah kanaan Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Demikian firman Tuhan Terima kasih Dik Nabila yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini Dan Tema renungan yaitu Berjudul Janjinya selalu ditepati Nah Bapak Ibu dan Anak-anak Yang terkasih Seperti dalam kejadian 17 ayat 7 tadi Berbunyi Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu Serta keturunanmu Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Manusia adalah makhluk yang mudah dan mampu membuat janji Nah tentu kita pun sering membuat janji ya Bapak Ibu pada keluarga Anak-anak Anak-anak Mungkin juga kepada teman Di kantor Teman di RT Di keluarga besar Dan mungkin teman yang lain Akan tapi Janji yang dibuatnya Belum tentu dapat Dibenuhi Atau kita mungkin Pernah berjanji Tapi tidak bisa menempati Sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk Memenuhi janji tersebut Namun terkadang karena ada hambatan Atau bahkan dengan sengaja Dia mengingkarinya Dalam relasi kehidupan Seringkali kita gagal memenuhi janji kita Baik kepada pasangan Orang tua Anak Bahkan kepada Tuhan Nah mungkin Dari Bapak dan Ibu Juga pernah melakukan Hal yang sama Pernah berjanji Tidak bisa memenuhi Sehingga Kadang anak-anak kita Menjadi Apa Tidak percaya Wah Pernah dijanjiin Belikan sesuatu Tapi tidak dibelikan Nah berbeda dengan manusia Tuhan Selalu menempati janjinya Di dalam kisah Abraham Ketika dipanggil Tuhan Dan diberikan janji Untuk menjadi bangsa yang besar Abraham hidup dihadapannya Dengan tidak berjelah Abraham mengiakan janji Allah itu Dengan bersucut kepada Allah Sebagai tanda bahwa Ia mau taat Pada syarat yang ditetapkan Tuhan Dan akhirnya bukan hanya Anak cucu dan bangsa yang besar Yang dijanjikan Dan digenapi oleh Allah Kepada Abraham Tapi juga Seluruh tanah kanaan Akan menjadi milik Abraham Dan Allah menempati janjinya Belajar dari kisah Abraham Tentunya kita harus yakin Dan percaya bahwa Janji Tuhan kepada Abraham Itu juga berlaku bagi kita semuanya Asal apa Ya kita harus menjadi seorang pribadi yang setia Dan takut agam Tuhan Menjadi seorang pribadi yang benar Dan baik bagi sesama Dan bertanggung jawab Sebagai anak-anak Tuhan Dan hal itu memang tidak mudah Bapak Ibu Karena kehidupan di luar diri kita itu Banyak membebani kita dengan berbagai macam tugas Namun kita tetap yakin dan bersyukur Karena janji dan penyertaannya Itu berlaku juga bagi kita Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman Yang setia kepada Tuhan Harus senantiasa Menjadi orang-orang yang selalu Menempati janji Ketika kita berjanji kepada siapapun Kepada anak-anak kita Kepada teman kita Kepada orang-orang yang berada di sekitar kita Kita harus pegang janji kita Kita harus menempati janji kita Supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa Dipercaya oleh orang lain Demikian renungan pada pagi hari ini Selamat pagi Tuhan memberkati kita Amin Marilah kita tutup Renungan satu hati pada pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Bapak Engkau berkati kami Dalam mendengarkan firmanmu Dan biarlah melalui firmanmu Pada pagi hari ini Kami senantiasa menjadi orang-orang yang Senantiasa menempati janji kami Kami tidak pernah Melupakan janji kami Sehingga menjadi orang-orang yang Senantiasa dipercaya Bagi orang-orang di sekitar kami Dan engkau berkati Kegiatan kami sepanjang hari ini Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat menikmati